Halo cofren, kali ini kita akan membahas terkait teori kinetic gas dimana ada sebuah gas ideal yang dirumuskan dengan ekanya itu ialah 3 per 2 kt dengan t itu merupakan sumut laknya dan eka itu merupakan energi kinetika terata molekul gasnya sehingga kita diminta untuk menentukan manakah persamaan yang paling tepat oke untuk menjawab soal ini kita ingat kembali bahwa ekanya ialah 3 per 2 kt dengan ek itu merupakan energi kinetika terata molekul gasnya k itu merupakan konstanta Boltzmann dan t itu merupakan sumut laknya nah sehingga 3 per 2 k itu merupakan suture tetapan yang selalu konstan maka ek itu akan semening dengan t nah sehingga semakin tinggi suhunya maka ekanya akan semakin besar dan kita ingat juga bahwa ek semeningan setengah mv bar kuadrat dengan m itu masa gasnya serta v bar itu merupakan kecepatan terata molekul gasnya sehingga ek itu sebanding dengan kecepatan terata molekul gasnya sehingga semakin besar ek gerak partikelnya akan semakin cepat oke untuk opsi A semakin tinggi suhu gas maka lagi kinetiknya akan semakin kecil ini salah karena seharusnya semakin tinggi suhu gasnya maka ekanya akan semakin besar kemudian untuk opsi yang B semakin tinggi suhu gasnya maka gerak partikelnya semakin lambat ini juga salah karena seharusnya dengan semakin tinggi suhu gasnya maka gerak partikelnya akan semakin cepat sedangkan untuk opsi yang C semakin tinggi suhu gasnya maka gerak partikel akan semakin cepat kemudian yang D suhu gas itu berbanding terbalik dengan ekanya ini salah karena seharusnya suhu gas itu sebanding dengan ekanya sedangkan waktu opsi yang E sehugas ini tidak mempengaruhi gerak vertikal gasnya ini salah karena seharusnya sehugas itu mempengaruhi gerak vertikal gasnya sehingga yang paling tepat ialah C baiklah sekian pesan soal kali ini sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya